Nah maka disini bakal muncul 3 menu Jika teman-teman ingin mempercepat koneksi internet di hp samsung Nah disini kalian cukup memilih di bagian mid Tapi nantinya setelah kita memilih mid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat youtube ku Baik pada video kali ini saya akan memberikan video titara terbaru Cara untuk mempercepat koneksi internet di hp samsung Tanpa kita harus setting-setting apn Atau juga tanpa kita harus menggunakan aplikasi tambahan Dan ini bisa kalian praktekan ya di semua tipe Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Nah langkah yang pertama silahkan kalian masuk ya ke aplikasi kode dial di hp samsung kalian masing-masing Berikutnya silahkan ketikan ya disini bintang pagar 9900 Kemudian klik pagar Nah maka kita langsung akan dibawa ke tampilan seperti ini Langkah berikutnya silahkan kalian pilih di bagian menu delete dump state Nah disini kalian pilih ya silahkan aja kalian sesuaikan Berikutnya kalian klik saja langsung di bagian menu delete dump state Nah disini kita klik ya Nah disini ada keterangan delete success Nah disini langsung saja kita klik ok Nah itu langkah yang pertama Nah kemudian langkah berikutnya kalian perhatikan Disini ada menu debug level disable atau low Nah teman-teman disini silahkan saja kalian klik dulu ya di bagian menu debug level disable low ini Kita klik Nah maka disini bakal muncul 3 menu Nah teman-teman jika teman-teman ingin mempercepat koneksi internet di hp samsung Nah disini kalian cukup memilih di bagian mid Tapi nantinya setelah kita memilih mid itu otomatis untuk hpnya akan merestart teman-teman Untuk merestart disini dalam artian hpnya akan mati dan akan menyala lagi dengan sendirinya Dan otomatis untuk data-data di hp kita itu akan tetap aman Nah disini langsung saja kita pilih di bagian mid Oke maka hpnya akan mati ya teman-teman disini akan mati Dan kita tunggu sebentar hpnya akan otomatis menyala lagi dengan sendirinya Dan saya tekankan lagi dengan cara ini semua data-data di hp kita akan aman 100% Oke bisa kalian lihat ya disini hpnya sudah mulai menyala Oke disini sedang menyalakan ponsel Sedang memproses untuk menyalakan ponsel kita tunggu sebentar Oke sudah selesai ya teman-teman disini kita coba lihat ya Apakah data-data atau juga aplikasinya tetap aman Nah bisa kalian lihat disini untuk data-data dan semua aplikasi ini tetap aman 100% Oke video ini saya akhiri terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh